Intro Hai kembali lagi bersama saya Mahdi Brahmantaji Disini kami akan membahas mengenai Brute System Apa sih Brute System itu? Brute System adalah pengelolaan kembali kertas-kertas yang gagal dalam produksi Untuk keperluan diambil lagi fiber-fibernya Seperti itu Untuk apa sih Brute System itu? Dengan adanya Brute System, kita akan mengurangi penggunaan Viber-fiber yang virgin fiber Dari Brute System sendiri Kita jadi bisa ramah lingkungan seperti itu Dalam Brute System ada Wet Brute Wet Brute sendiri adalah Merupakan sampah produksi dari Viber Milk Merupakan tas belum mengalami pengeringan Wet Brute System merupakan sampah dari Wet End Processed Yaitu terdiri dari Head Box, Forming, dan Presection Biasanya Wet Brute System berasal dari trim lembaran basah di atas wire dan kertas putus pada saat terjadi gangguan Nantinya Wet Brute System sendiri akan diolah kembali dengan komposisi tertentu sesuai produk yang diinginkan Wet Brute System lebih mudah dibasahi dan dilipup daripada dengan dry block Karena moisture-nya yang tinggi Akan tetapi kata nantar wet block dan wet block tidak kuat Sehingga fiber-nya mudah terurei Dan kebersihannya dari wet block cukup bersih Jadi karena belum terpapar oleh pencemar Disitu masih paling bersih daripada dry block Proses wet block dari Cosbit akan masuk ke wet block tower Lalu Wet block akan masuk ke disk sticker Setelahnya akan masuk ke wet block chest Dan akhirnya kembali lagi ke mixing chest pada Stock Repression Jadi dari wet block ini nanti akan dilewatkan ke disk sticker Untuk disaring kembali fibernya Lalu wet block hasilnya akan dimasukkan ke wet block chest Yang akhirnya akan digunakan kembali untuk proses produksi seperti itu Kita mengarah ke dry block system Dry block system sendiri adalah pengolahan kertas yang terbuang Jadi disini dry block adalah kertas-kertas yang sudah mengalami proses forming atau pengeringan Dari dry block sendiri memiliki konsistensi yang sangat tinggi Berasal dari kertas di cek pada proses tray end Dan recycle paper Jadi Di dry block ini Kertas yang sudah dikeringkan atau recycle paper seperti OCC Seperti itu Mengapa sih pengolahan dry block ini penting? Karena pada setiap meal pasti memiliki paper broke Dan itu termasuk losses atau kegagalan Seperti itu Untuk mengurangi losses diperlukan sistem untuk mengelola paper broke tersebut Mengurangi penggunaan bahan baku Jadi kalau menggunakan brook sistem Kita mengurangi virgin fiber Jadi lebih untung lah istilahnya Dengan kapasitas kertas tertentu yang kita produksi seperti itu Lalu beberapa paper meal produksi brown paper Bahan bakarnya adalah dari brook Jadi untuk di beberapa paper meal yang memproduksi brown paper atau kertas coklat Kita bahan bakunya adalah dari brook Untuk proses pengolahannya sendiri adalah Dari chest kita masukkan ke pulper Di pulper ini nanti akan ditambahkan oleh air Lalu kertas-kertas Atau brook ini tadi akan dihancurkan oleh pulper Lalu dari pulper kita mengarah ke HDC cleaner Untuk pembersihan impurities-impuritiesnya Dari HDC kita mengarah ke pressure screen Disaring kembali di pressure screen untuk lebih bersihnya lagi Seperti itu Proses pengolahan trail brook lebih panjang dari wet brook Karena pada trail brook sudah dikatannya lebih kuat Sehingga fibernya susah diurai Selain itu di trail brook untuk pengotornya Itu lebih banyak daripada di wet brook Untuk secara idealnya Untuk coated paper dan uncutted paper tidak boleh dicampur dalam proses pengolahannya Hal ini berkaitan dengan pengurayan fibernya Untuk coated paper karena pengandung zat yang menyebabkan resistansi terhadap air tinggi Perlu diperlakukan khusus untuk mengurai fibernya Jadi ada perlakuan khusus untuk coated paper Oke baik kita akan mengarah ke disk cleaner Disk cleaner sendiri Berfungsi sebagai recovery stock Recovery wet water Dan mengurangi total solid pada F1 Atau limbah Dalam prosesnya Segmen pada disk cleaner akan bergerak berlawanan Jadi Segmen ini segmen Akan bergerak berlawanan Arah dari stock Agar tidak menopel pada flatnya Selama prosesnya Membentuk kek Sebagai langkah recovery stock Dan mendapatkan berbagai jenis wet water yang dapat dimanfaatkan Pada disk cleaner sendiri Terdapat 4 produk Yaitu cake Cloudy Dan clean water Serta super clean water Untuk prosesnya Disk Disk tadi akan berputar Berlawanan dengan stock Agar tidak terjadi penebalan pada fat Lalu Segmen disk akan masuk ke larutan yang menu stock Dari situ akan terdapat 4 zona Di zona pertama Larutan tersebut akan melewati segmen Lalu meninggalkan lapisan tipis di filter segmen Dan air yang dihasilkan adalah cloudy water Dan air yang dihasilkan adalah cloudy water Pada zona kedua Saat segmen terlendam secara penuh Aliran yang melewati segmen akan menciptakan kondisi vakum Sehingga tipis stock menempel pada segmen Air yang dihasilkan adalah super clean water Untuk pada zona 3 Untuk pada zona 3 Lapisan fiber lama-kelamaan semakin tebal Seiring disk berputar Dan didapat pula penyaring wet water Yang semakin banyak Dari penopalan di disk Disitu air yang tersaring akan lebih bersih Air tersebut disebut dengan super clean water Nantinya di zona 4 Lapisan yang sudah menebal akan dijatuhkan menggunakan knock off shower Apabila terdapat sisa-sisa cake Maka akan dibersihkan oleh oscillating shower Untuk manfaatnya sendiri adalah Memberikan luas permukaan filtrasi maksimum untuk ruang tertentu Digunakan untuk pemulihan fiber dan penebalan part Pembentukan lapisan dan efisiensi filtrasi yang lebih baik Membantu meningkatkan kualitas produk Memulihkan vise solid Dan mengurangi konsumsi air bersih Yang selanjutnya ada drum thickener Drum thickener sendiri adalah mesin yang bekerja Pada mekanisme silinder penggulung yang disebut drum Dram ini digunakan untuk pengeringan stok Dengan mendapatkan pulp bebas air tanpa kehilangan serat Jadi dari drum ini Kita akan mendapatkan pulp yang kering Bebas air tanpa kehilangan serat Jadi tidak terikut serat-seratnya oleh air Drum thickener sendiri memiliki fitur sebagai tahap filtrasi Yang dibedakan zona demi zona dengan beberapa penggunaan polister Dengan mesh yang bervariasi untuk mencapai efisiensi pemisahan dan filtrasi yang lebih baik Jadi ada variasinya untuk mencapai efisiensi pemisahan dan filtrasi yang lebih baik Untuk cara kerjanya Dram thickener Memastikan penebalan dinamis dengan memutar stok terus menerus Lalu stok terdehidrasi secara maksimum ke dalam tangki dan penyaringan berlangsung secara alami Selanjutnya stok mengalami penyaringan lebih lanjut melalui drum dengan penambahan gerakan rotasi Yang terakhir stok akan terkikis oleh dr blade dan dibawa oleh conveyor screw untuk diproses Lebih lanjut Jadi disini ketika drum berbentang Stok akan menempel Lalu ketika masuk zona tertentu dia akan dikikis oleh dr blade Yang nantinya stok tersebut akan dimasuk ke conveyor screw untuk diproses lebih lanjut Untuk manfaatnya sendiri adalah drum thickener bermanfaat untuk recovery fiber Selain itu juga bermanfaat untuk recovery whitewater juga Nah selanjutnya kita masuk ke deflucker Deflucker sendiri berfungsi untuk menguraikan gumpalan serat sehingga terlurai sempurna Meskipun fungsinya hampir sama dengan refiner Dia memiliki perbedaan Untuk deflucker sendiri Dia hanya menggerus tidak sampai memotong fibernya Deflucker merupakan mesin defibering yang dilancang untuk memecah gumpalan serat saja Jadi dia tidak memotong serat tapi memecah saja untuk menguraikan agar lebih terlurai sempurna Berikut adalah tipe-tipe deflucker Untuk tipenya sendiri pertama ada hole type deflucker Disini dia rotor statornya mempunyai lubang-lubang Jadi dia akan tergerus masuk dalam lubang-lubang tersebut Yang lubangnya setiap tingkatnya berbeda Karena semakin kecil nantinya akan mengurai dan menggerus fiber lebih baik Seperti itu Yang kedua cone deflucker Cone deflucker sendiri disebut cone deflucker karena bentuknya seperti cone yang di rotor dan statornya Fungsinya hampir sama dengan refiner yang cone Tapi dia tidak memotong Hanya menguraikan saja Lalu yang ketiga ada ring tab deflucker Dia berbentuk ring-ring Terus ada roda Tonjolan-tonjolan gerigi Untuk lewatnya di rotor statornya untuk lewatnya fiber Jadi dia akan Fiber ini akan lewat di antara gerigi-gerigi nanti Yang ada di rotor dan statornya ring type deflucker Seperti itu Untuk cara kerjanya adalah Deflucker Dia akan menguraikan fiber fiber yang beruntur oleh sempurna Dengan cara nantinya Stok akan masuk melalui inletnya Dan dia akan masuk di celah-celah antara rotor dan stator Disini ada rotor dan statornya Dia akan masuk melalui celah-celah ini Di saat melalui celah-celah ini Aliran-aliran akan dibisahkan oleh cincin rotor dan stator Yang berpasangan satu sama lain Oleh karena itu Stok dipercepat dan diperlambat berulang kali saat melewati mesin Gaya tumbukan mekanis yang dihasilkan melonggarkan dan melepaskan ikatan antara serat individu Selain itu dalam celah sempit antara rotor dan statornya Gaya geser hidrodynamis dihasilkan oleh gradien kecepatan yang parah Yang juga memainkan peran penting dalam proses deflucking Lebar celah optimum antara rotor dan stator ditentukan sehingga gaya geser dan geser Yang dibutuhkan dihasilkan pada celah tersebut Tapi tanpa resiko pemendekan serat Jadi dia tidak akan terpotong seratnya Untuk instalasinya Instalasi deflucker dipasang langsung di jalur utama stok Untuk preferensi deflucker harus diumpankan oleh pompa Jadi harus dipompa Stoknya ini harus dipompa Dan juga dianjurkan untuk memasang pembersih sebelum deflucker untuk melindungi shield Jadi sebelum deflucker bisa dipasang pressure screen dan HDC Karena kalau terlanjur ada kotoran yang masuk Dia akan merusak rotor dan statornya Seperti itu Dan ketika deflucker akan dimatikan Katup harus benar-benar ditutup Dan sisa stok di dalam deflucker ini harus dikeluarkan Untuk membersihkan yang ada di dalam deflucker tersebut Agar tidak menjadi penyumbat nantinya Saat di running kembali Yang selanjutnya ada pressure screen Pressure screen adalah salah satu alat proses yang digunakan untuk Menghilangkan kotoran dan menghilangkan flop Dalam broke system Menggunakan prinsip perbedaan ukuran Untuk cara kerja sendiri adalah Fit masuk pada pressure screen Rotor dalam keadaan berputar Jadi rotornya ini dalam keadaan berputar Untuk memutar basket screen Disini ada basket screennya Lalu fit akan masuk pertama di tengah-tengah Dia masuk di tengah-tengah Basket screen Saat dalam keadaan berputar Basket screen ini nanti akan berputar Dia akan melakukan penyaringan Apabila fit berukuran lebih kecil dari lubang screen Maka fit tersebut akan keluar dari dinding basket Jadi nanti fitnya ini akan keluar dari dinding basket Apabila lebih kecil daripada Ukuran lubang pada basketnya Apabila fit berukuran lebih besar dari lubang screen Maka fit tersebut akan menuju bagian bawah basket Yang menuju aliran reject Jadi dia akan turun ke sini Kalau yang reject Bagian-bagian dari process screen Yang pertama ada basket screen Terdapat bagian lubang Guna merejek kontaminan dan aset pulp Yang sesuai ukuran Yang kedua ada rotor Bagian yang memutar basket screen Yang ketiga ada Wings Menjaga screen tetap bersih Yang keempat ada Voil Menjaga lapisan fiber yang melebal Tidak menyebabkan lubang Untuk faktor-faktor yang mempengarahi pressure skin Adalah sebagai berikut Untuk yang pertama adalah Bentuk slot dapat efektif Dalam menghilangkan shift Dibandingkan dengan hole Dan dalam segi kapasitas slot Lebih baik karena Luas lubang permukaannya Jadi daripada basket yang model hole Lebih baik menggunakan basket screen yang slot Karena Dia lubangnya lebih kecil Dia akan menyaring Benar-benar menyaring partikel-partikel yang kecil Untuk yang kedua adalah Membuat slot screen memiliki kontur Juga memberi keuntungan Karena luas Permakan plate Menjadi lebih besar Membesar celah Memperbesar celah Dan meningkatkan kontur Akan meningkatkan kapasitas Namun mengurangi efisiensi Ini diperbesar Celahnya Dia akan meningkatkan kapasitas Namun mengurangi efisiensi Dalam bentuk kontur Terbukti Meningkatkan yield fiber Menjadi lebih panjang Dibandingkan fiber Pada slot Tanpa kontur Yang ketiga adalah Jika kecepatan flow Meningkat kapasitas asep Menjadi lebih besar Namun efisiensi Tidak dapat maksimal Karena Memungkinkan terdapat pengotor Yang dapat melewati screen Akibat kecepatan flow Yang keempat adalah Jika kecepatan Rotor basket screen meningkat Kapasitas meningkat Dan mengurangi efisiensi Karena fit yang berukuran besar Akan cepat hancur Karena kecepatan putaran yang tinggi Asep menjadi besar Namun Memungkinkan pengotor Juga ikut mengecil Atau ikut hancur Jadi Pengotornya akan ikut hancur Dia Tidak tersaring Tapi malah Pecah Dan lolos Dari screennya Yang selanjutnya adalah Meningkatnya Konsistensi akan meningkatkan Kapasitas Saat Sesaat Dan selanjutnya Akan menurun drastis Karena jika terlalu kental Sulit untuk mengalir Jadi untuk konsistensinya Harus di jaga juga Karena kalau terlalu kental Dia akan sulit mengalir Dan malah Buntu Istilahnya buntu Atau Meflok disitu Jadi Tersumbat Screennya Selanjutnya adalah Semakin meningkatnya pH Maka akan mengurangi Efisiensi Dan meningkatkan kapasitas Akibat dari efek publikasi Senyawa alkali Yang membuat stok Mudah melewati screen Yang selanjutnya adalah Apabila semakin meningkat temperatur Maka akan mudah larut pengotor dalam stok Jadi Temperatur ini juga harus di jaga Apabila temperaturnya terlalu tinggi Atau meningkat Dia akan memudahkan pengotor untuk terlalu dalam stok Yang selanjutnya adalah fiber dimensi Apabila semakin besar Maka semakin seluruh di asap Jadi Kalau dimensi fibernya di saat di refining Itu masih belum bagus Dia ketika masuk Di present screen Dia akan sulit untuk di asap Karena Dimensinya terlalu tinggi Dan malah nantinya akan terikut Dengan impurities-impurities Ke outlet yang reject Seperti itu Nah ini untuk sumber-sumbernya Sekian Terima kasih